Intro Om Swastiastu, selamat pagi Jadi saya bercerita sedikit tentang awal karir saya Mulai dari sekolah atau dimana saya masih sekolah zaman dulu Itu saya memang mencari akomodasi perhotelan Jadi saya sempat beberapa kali mengawali karir saya di beberapa departemen Ada di departemen housekeeping awalnya untuk mencari penyakit Pasien saya sebenarnya ada dimana sih Jadi saya coba dulu di housekeeping departemen Jadi setelah jalan beberapa bulan di housekeeping departemen Saya belum menemukan pasien saya Akhirnya saya mencoba lagi ke food and beverage service Salah satu hotel yang ada di Tanah Lord Disanapun saya belum menemukan pasien saya Akhirnya saya coba ke culinary Itu ada salah satu restoran di Legian Saya masuk ke sana mencoba karir saya di sana Di sana saya baru mendapatkan saya bisa berimajinasi Berinovasi, berkreasi seni di atas piring Dan memacu adrenalin saya Nah di sana saya memutuskan bahwa Pasien saya adalah di kitchen, di kulinari Akhirnya di sana awal karir saya Dan saya memutuskan karir saya adalah menjadi seorang chef Jadi filosofi memasak secara umum yang menurut saya pribadi Memasak itu adalah bagaimana kita menciptakan hidangan Dari bahan yang biasa kita bisa memberikan sesuatu yang luar biasa Kepada tamu-tamu yang ada di restoran kita Jadi saya rasa seorang chef itu bukan hanya harus bisa memasak Tapi juga saya umpamakan seperti seorang pelukis Kita umpamakan plate itu seperti kanvas lukis kita Dan kita bisa bermain kuas-kuas lukis kita di atas kanvas lukis kita Yaitu plate dan bisa menghasilkan hidangan yang elegan Yang menciptakan presentasi yang luar biasa, yang cantik, modern Dan bisa memberikan kepuasan kepada tamu Jika kepuasan itu sudah bisa mencapai ke ekspetasi tamu Di sanalah kepuasan saya sebagai seorang chef Untuk menciptakan suatu hidangan berinovasi Membuat suatu hidangan yang ada di dalam hati saya Yang bisa saya salurkan ke hati tamu Memberikan kepuasan ke tamu Akhirnya tamu merasa puas Di sanalah kepuasan menjadi seorang chef Filosofi dari santai restoran sendiri Yaitu santai restoran itu terletak di hamperan sawah hijau nanwas Ditemani juga dengan hembusan angin ubud yang sejuk Yang membuat suasana hati kita menjadi nyaman, tenang Di sana kita padukan dengan authentic Thai cuisine Di mana kita menyajikan authentic Thai cuisine ini dengan bahan-bahan organik Dari pertani-pertani lokal di sekitaran santai restoran Yang dipadukan juga dengan segelas wine Akan menambah suasana makan siang, makan malam Anda Di santai restoran lebih tenang, lebih nyaman Dan pastinya dengan presentasi yang modern, yang elegan Itu akan menambah keinginan Anda Untuk mendapatkan suatu makanan yang memang seperti ekspetasi Anda Baik yang membuat santai ubud itu spesial Di ubud tentunya Jadi santai itu menyajikan memang benar-benar authentic Thai menu Authentic Thai food Yang dipadukan dengan bahan-bahan organik Di sekitaran pertani lokal di santai restoran sendiri Dan kita di santai restoran memberikan presentasi atau plating Yang benar-benar elegan, yang benar-benar modern Yang kita sajikan ke tamu yang ada di santai restoran Nah jadi itu yang menyebabkan santai sendiri Memang benar-benar spesial di ubud area sendiri Baik indangan favorit di santai sendiri itu ada beberapa dish ya Yang menjadi top sale atau favorit dari pelanggan setia di santai restoran Itu kita punya crispy pork belly Terus kita ada garupa steamed fish Garupa samrod Kemudian kita ada Thai garlic cherry prawn Jadi beberapa dish yang menjadi top sale di santai restoran Termasuk juga pad thai di sana Pad siu Dengan penampilan yang berbeda dari partai-partai pada umumnya Itu yang menjadi hidangan spesial dan top sale di santai restoran sendiri Baik jadi tiga alat yang harus kita pakai memasak Tentunya alat yang sangat penting di dapur Yang harus ada di dapur Alat yang kita gunakan memasak Kalau kita sudah berbicara tentang memasak Tentunya alat yang kita harus gunakan Yang pertama itu adalah kompor Pastinya kalau tanpa kompor kita tidak bisa memasak Yang kedua itu ada pisau atau knife Dan yang ketiga itu ada cutting bone Itu tiga alat memasak yang harus ada di dapur Tentunya tanpa alat tersebut Kita tidak bisa akan melakukan suatu masakan Atau membuat suatu masakan Dan kita tidak bisa menyajikan makanan tanpa alat tersebut Terima kasih Baik, section nature kita di santai restoran Itu ada bone marrow Bone marrow itu dari pulang sum sum sapi Dan kita padukan dengan Thai garlic sauce Kemudian kita berikan peneman Slice bread Thai garlic bread Dan sedikit pemanis di crispy leg Jadi itu section nature dari santai restoran Bone marrow Oke kita menikmati pelesatan bone marrow itu memang kita sajikan panas Jadi kenapa kita sajikan panas dan cepat Kita harus cepat kita sajikan Karena jika bone marrow itu kembali dingin Itu bone marrow akan sedikit mengeras Dan akan menempel di langit-langit mulut kita Jadi bone marrow itu kita sajikan panas Sump-sumpnya sudah melted Jadi kita padukan dengan bread Dioleskan di garlic bread Kemudian kita nikmati perlahan Setelah itu boleh ditemani dengan crispy leg Jadi seperti itu Continue seperti itu Jadi peneman garlic bone marrow sendiri itu Thai garlic sauce Thai bread dan crispy leg Jadi seperti itu Menikmati bone marrow Ini V In love